Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngolkaning indik soroh aksara Bali Aksara puniki talerdaros dasar atau simbol Pamijilan miwah ngama demam Nah maksudnya ini adalah aksara ini adalah sebuah simbol Pasang aksara Bali tegasnya ne uger uger Sane kangen murat segeroning aksara Bali Nah aksara Bali ini ada kali soroh Ada aksara suara dan aksara wian jano Nah baik Ngawikan indik soroh aksara Bali Ini ada dua Nah yang pertama tadi ustaz sebutkan aksara suara Dan aksara wian jano Atau konsona Nah di akhir video nanti insya Allah akan ada tutorial Dari aplikasi aksara Bali Yang dimana adalah translate dari uruk latin ke aksara Bali Nah selanjutnya ada aksara Bali ini Dijadikan lagi dibagi lagi Dibagi lagi yaitu ada aksara uriestre Dan ada maksudnya aksara uriestre ini Adalah aksara sanekangen nyuratang bahasa Bali Contohnya Urak pipil pangeling-ngeling miwah sanelianan Nah itu bahasa Bali yang lumrah Selanjutnya ada aksara swalolite Nah swalolite ini digunakan untuk Nyuratang bahasa kawi Ya bahasa kawi atau jawi tengahan Dengan bahasa halus sansekerta upami Contohnya hidung kekawin parwa miwah loke Nah selanjutnya ada aksara mudri Nah aksara mudri ini digunakan untuk mantra atau doa Untuk umat Hindu seperti itu Nah aksara uriestre Nah aksara uriestre ini kalian sudah pelajari Sekejap kalian masuk SD Hingga saat ini Nah aksara uriestre tadi Itu ada berbagai macam huruf Nah berbagai macam simbol Nah ada a Adalah Ada a 자 Tra Ke Dan teman-temannya Sampai akhir Ada aksara Selanjutnya ini ada pengangi suara Nah pengangi suara ini untuk apa Nah penganggis suara ini digunakan untuk huruf Huruf tadi ada na kan Misalnya ini ada ulu Bunyinya itu i Nah ketika ada huruf na Diisi ulu diatasnya menjadi ni Ya karena ulu ini berbunyi i Jadi na nya tadi akan berbunyi ni Seperti itu Begitu juga dengan kawan-kawan penganggis suara lainnya Ada u, ada i, ada u, ada e Ada u, anu, ai, u Ada lainnya Dan yang lain-lainnya Nah selanjutnya ada penganggis arde suara Nah arde suara ini ada menggunakan I, rang, kri, la, yu, a Itu digunakan juga Ketika ada huruf latin Memiliki yang diperlukan Diperlukan simbol dari arde suara Nah ini simbolnya Nanti kalian juga bisa cek Di aplikasi Aksara Bali Yang ada di Android Karena kita tidak memiliki komputer Atau kalian tidak memiliki komputer Jadi kita menggunakan aplikasi Android Selanjutnya itu ada Nah selanjutnya itu ada penganggi tenglenan Maksudnya selanjutnya itu ada Aksara Swalelita Nah Aksara Swalelita ini Adalah Aksara Bali Sane Kangli Nyurat Basakawi Basakawi Tengahan Miwah Basa Sansekerta Ya atau Basa Sansekerta Nah hurufnya ini ada huruf A A I I U U I I O A Ya kalian bisa lihat di video ini Nah untuk yang B ada Aksara Wianjana Ya Aksara Wianjana itu konsonan Nah ada apa saja Kalian bisa lihat di tabel itu Atau kalian juga bisa lihat di buku online Jadi disana ada huruf K K Gagang Nga H Dan yang lainnya Ya Tapi disini yang kalian perlu ketahui Yang paling penting adalah Aksara Wriestro Ya Aksara Wriestro ini digunakan ketika kalian nanti Perlu di masa SMA Ketika kalian nanti tidak masuk madrasa kembali Ketika kalian masuk di sekolah negeri Maka Aksara itu kalian perlukan untuk tahap pembelajaran Nah selanjutnya itu ada Aksara Mudri Nah Aksara Mudri ini digunakan untuk hal yang suci Jadi ketika ada huruf-huruf Aksara Mudri ini Yang kalian lihat di sekitar kalian Berarti itu biasanya adalah tempat yang suci Seperti itu Nah disini nyurat ini Gagang Rerajahan Ulap-ulap Miwa Sahaning Perlembatan Ring Upakara Yatnya Nah upakara itu Sembahyang Atau Sembahyang Umat Hindu Atau pacara Seperti itu ya Nah selanjutnya itu adalah Aplikasinya Aplikasinya Nah disini aplikasi Untuk Android Untuk Aksara Bali Yaitu kalian bisa download di Google Play Store Nah Nah Dalam aplikasi ini Kalian bisa gunakan Untuk menyalin dari Huruf Latin Ke Aksara Bali Nah Baiklah anak-anak Untuk penugasan hari ini Kalian silakan Translate lah huruf latin berikut ini Ke Aksara Bali Menggunakan software yang tadi Ya Dan tulis di buku Untuk hasilnya Lalu kirimkan ke Google Classroom Ya Nah Sebelumnya Ini adalah Salah satu Huruf latin yang Ustadz ketahui Sejak zaman SD Nah ini adalah Sebuah lagi Contohnya begini Dadong Dauh Ngelas Siapute Subo Metalu Raku Ya Seperti itu Kalau tidak salah Ustadz ingat ya Jadi Kalian bisa Salin Dari Huruf latin itu Ke aplikasi Androidnya Kalian ketik Lalu Apa Aksara balinya Kalian tulis di buku Untuk hasilnya Lalu kirim Ke Classroom Baiklah Apakah kalian sudah mengerti Sangat mudah kan Cara menggunakan Aksara bali Maka Maka dari itu Kita gunakanlah Aplikasi secara bijak Oke Jangan sampai Salah menggunakan Aplikasi Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton